Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi sehat, walafiat, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan antara lain dengan terus menjalankan protokol kesehatan. Dan di briefing pada siang hari ini, saya didampingi oleh Jubir Kemlu, yaitu Duta Besar Teuku Faizaza, juga Direktur PWNI Pak Yuda, dan juga PLT Kepala Biro BDSP Pak Rizal. Nah, saya akan menyampaikan tiga isu utama teman-teman, sementara untuk selanjutnya, seperti biasa, akan dilanjutkan oleh Pak Juru Bicara, termasuk nanti dalam sesi Q&A. Isu pertama yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah mengenai kepulangan sodara Ekti Binti Toyib ke Indonesia. Yang bersangkutan adalah terpidana kisos untuk kasus pembunuhan pada tahun 2002. Nah, sebenarnya pada hari ini kita merencanakan untuk melakukan serah terima kepada keluarga, tetapi proses tersebut belum dapat dilakukan karena masih ada atau seluruh protokol kesehatan belum selesai dijalankan. Teman-teman, sodara Ekti tiba di tanah air pada tanggal 6 Juli yang lalu, dan sebenarnya kalau kita lihat pembebasan atau proses pembebasan Ibu Ekti ini merupakan proses yang sangat panjang. Dari pendampingan kekonsuleran, kemudian proses litigasi, sampai pada proses pemaafan atau yang disebut proses tanah zul. Nah, yang tercadar di data kami, perwakilan Republik Indonesia di Riyad dan Jeddah melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban dan pihak terkait lainnya sebanyak 20 kali. Selain itu, juga melakukan akses kekonsuleran, pendampingan kekonsuleran, sebanyak 43 kali. Kementerian Luar Negeri juga melakukan family engagement sebanyak 9 kali, yaitu dengan keluarga Ibu Ekti, serta memfasilitasi family reunion keluarga di Indonesia ke Arab Saudi sebanyak 3 kali. Diplomasi pada tingkat tinggi juga telah dilakukan langsung antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman bin Abdul Aziz, serta tentunya pada level saya, antara saya dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi dalam berbagai kesempatan bilateral. Presiden juga telah menulis surat kepada Raja Arab Saudi sebanyak 2 kali. Alhamdulillah, teman-teman, upaya tersebut membuahkan hasil dan pihak ahli waris, ini yang menjadi kunci sebenarnya, pihak ahli waris akhirnya bersedia memberikan tanazul atau pemaafan bagi Ibu Ekti melalui dia. Selain bantuan dari pemerintah, para dermawan dan berbagai pihak, juga telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, antara lain dari pengurus besar Nahdratul Ulama melalui Lazis NU, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapak Gubernur. Dan tentunya terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu. Kedepan, kita akan terus bekerja keras, terutama memperkuat kerjasama untuk penguatan aspek pencegahan. Pencegahan ini akan semakin efektif tentunya, jika dari sejak proses rekrutmen dapat diberikan pemahaman mengenai hukum dan aturan baku yang berlaku di negara tujuan pekerjaan. Selain itu, edukasi kepada para pekerja migran Indonesia juga penting untuk dilakukan, terutama hal-hal yang menyangkut, antara lain, pentingnya bagi semua WNI untuk mematuhi hukum setempat, kemudian pemahaman kepada WNI untuk tidak mengambil langkah-langkah yang melawan hukum jika menghadapi suatu masalah, dan yang ketiga, laporkan segera ke perwakilan atau hubungi perwakilan Republik Indonesia terdekat jika menghadapi masalah. Teman-teman media yang saya hormati, isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan meninggalnya awak kapal WNI yang bekerja di kapal ikan milik perusahaan Tiongkok. Pada tanggal 6 dan 7 Juli 2020, Badan Keamanan Laut atau Bakamla telah menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak kekerasan terhadap awak kapal WNI yang bekerja pada kapal Luhuang Yuan Yu 117 dan Luhuang Yuan Yu 118. dan berdasarkan pengaduan tersebut, pada tanggal 8 Juli 2020, Badan Keamanan Laut bersama dengan Polri dan TNI Angkatan Laut melakukan pencegatan terhadap kedua kapal tersebut di perairan teritorial Indonesia. Selanjutnya, kedua kapal tersebut dibawa menuju pangkalan TNI di Batam. Dari hasil pemeriksaan awal di kedua kapal tersebut, ditemui situasi 1. Adanya 1 awak kapal WNI yang meninggal dunia di kapal Luhuang Yuan Yu 118. Saat ini, jenazah sudah berada di rumah sakit Bayangkara, Batam untuk menjalani proses otopsi. Kemudian, situasi lain yang ditemukan adalah adanya dugaan tindak kekerasan di kapal Luhuang Yuan Yu 117 dan dugaan kemungkinan terjadinya eksploitasi atas APK WNI di kedua kapal ikan tersebut. Nah, jadi ini sekarang sedang di dalam proses. Nanti tentunya kita akan update teman-teman secara periodik. Dalam kesempatan ini, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan update terhadap penanganan kasus terdahulu yang menyangkut awak kapal WNI yang bekerja di beberapa kapal ikan milik perusahaan RRT. Teman-teman masih ingat kasus yang terjadi di kapal Longshin 639, Longshin 605, Longshin 606, dan kapal Tianyu 8. Jadi, kita ingat beberapa waktu yang lalu ada kasus yang menimpa WNI kita yang bekerja di empat kapal ikan milik perusahaan RRT seperti yang namanya saya sebutkan tadi. Nah, kita lihat dari sisi pemenuhan hak para APK WNI, Kementerian Luar Negeri sudah bekerja sama dengan erat dengan Dijen Duk Capil Kemendagri dan telah memfasilitasi penerbitan akta kematian bagi APK WNI yang meninggal dunia. Dan akta kematian ini merupakan prasyarat untuk proses pencairan hak asuransi. Nah, kita juga akan terus upayakan agar seluruh hak-hak APK terpenuhi dan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya perlindungan itu sendiri. Dari sisi penegakan hukum, Baris Krim telah menetapkan tiga tersangka atas kasus kapal Longsin 629. Dan guna melengkapi proses investigasi, pemerintah telah secara resmi meminta dihadirkannya warga negara RRT sebagai saksi untuk kasus ini. Permintaan tersebut telah disampaikan ke kedutaan atau melalui kedutaan RRT di Jakarta. Dan kita akan terus secara konsisten menegakkan keadilan bagi para APK WNI yang telah menjadi korban eksploitasi termasuk melalui mekanisme kerjasama hukum antara kedua negara. Teman-teman media yang saya hormati, isu terakhir yang ingin saya sampaikan adalah update terkait penanganan migran irikuler rohingnya di Aceh. Sebagai teman-teman ketahui, proses registrasi untuk migran rohingnya sedang dan terus berjalan. Hingga tanggal 10 Juli 2020, UNHCR telah meregistrasi 90 migran. Dan insya Allah sisanya, yaitu 9 lainnya, akan diselesaikan proses registrasinya besok, yaitu Sabtu 11 Juli 2020. Nah, berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh sampai pagi hari ini dari lapangan, kami memperoleh informasi bahwa pemindahan migran rohingnya dari Kantor Lama Imigrasi Lok Semauwe ke BLK Lok Semauwe akan dilakukan menurut rencana dan menurut informasi yang kami peroleh per pagi hari ini. Pemindahan akan dilakukan pada sore hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Proses pemindahan ini akan terus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 termasuk pemberian paket hygiene kits setelah proses pemindahan dilakukan. Kita juga terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan logistik dan kesehatan para migran termasuk adanya tenaga medis yang akan stand by di tempat penampungan. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari proses identifikasi yang dilakukan, terdapat 25 anak-anak tanpa keluarga atau disebut unaccompanied children. Nah, dari 25 anak-anak tersebut, 13 anak-anak tanpa keluarga atau kerabat telah mendapatkan pendamping atau wali sementara dari kalangan migran. Nah, sementara itu 12 lainnya telah didampingi oleh keluarga tidak langsung. anak-anak tersebut, anak-anak tersebut seperti paman, bibi, dan sebagainya yang juga ada di dalam rombongan tersebut. Nah, di dalam pernyataan saya sebelumnya, saya juga pernah menyampaikan adanya dua migran yang mengalami sakit. Dapat saya saya sampaikan update bahwa dua migran yang tersebut yang sebelumnya dirawat di rumah sakit Korem Lok Semuawe telah sembuh dan telah kembali ke penampungan sejak tanggal 7 Juli 2020. Saat ini tidak ada lagi migran yang sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Dan guna melacak keluarga anak-anak yang tidak ada keluarganya di dalam rombongan, Palang Merah Indonesia dengan dukungan ICRC telah melakukan program yang dinamakan Restoring Family Links. Dan hingga 8 Juli yang lalu, semua anak-anak tersebut, semua 25 maksud saya 25 anak-anak tersebut telah terlacak keluarganya baik mereka yang berada di Malaysia maupun yang berada di Bangladesh. Jadi teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pada siang hari ini dan untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Jubir dan teman-teman lain untuk melanjutkan jangan lupa sekali lagi teman-teman jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.